para pemuasa orang-orang yang berada pada posisi tertentu yang justru merusak tatanan demokratisasi itu sendiri Wallahul Muwafiqillahu Kamil Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik, hadirin yang kami muliakan kita mulai pembacaan petisi Bumi Silang Siliwangi namun sebelum itu izinkan saya memberikan pengantar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Selawat dan salam semoga oleh Allah senantiasa dilimpahkan kepada junjunan kita Nabi Besar Muhammad Rasulullah SAW serta para pengikutnya sampai akhir jaman Alhamdulillah, atas berkat rahmat dan karunia Allah SWT Pada hari ini, Senin, tanggal 5 Februari tahun 2024 kita dapat berkumpul di halaman gedung isola Kampus Bumi Siliwangi dengan diberkahi kesehatan yang luar biasa Kami atas nama guru besar, mahasiswa dan para alumni UPI yang berhimpun dalam forum komunikasi Sipitas Akademika UPI menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang hadir, khususnya insan media untuk menyaksikan bersama pembacaan petisi dari Bumi Siliwangi, Kampus Perjuangan Pendidikan Ijinkanlah kami bersama, rekan sejawat, guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni untuk membacakan petisi dimaksud secara bersama-sama sebagaimana yang telah dilakukan oleh sejumlah Sipitas Akademika Perguruan Tinggi di Tanah Air petisi ini merupakan bentuk respon, keprihatinan, tanggung jawab serta pesan moral kami selaku insan akademis terhadap situasi dan kondisi bangsa yang memerlukan kehadiran kami untuk menjadi bagian dalam meluruskan arah kehidupan berbangsa dan bernegara agar seiring dengan capaian yang ingin dituju yaitu melindungi segera bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial oleh karena itu kami memohon kepada semua pihak khususnya KPU dan Bawaslu agar bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang terlaku demikian pengantar ini kami sampaikan semoga ridu Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengiringi kita sejua amin ya robbal alamin bila itaubiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami mengundang untuk pembacaan di awal